Video amatir reaksi dua remaja putri yang berduel dengan menggunakan senjata tajam di Palembang, Sumatera Selatan langsung jadi sorotan publik. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk sang wasit yang dinilai menghasut keduanya. Rekaman amatir ini langsung menarik perhatian publik. Pasalnya, dua remaja putri nekat membawa senjata tajam berupa celurit dan terlibat saling serang. Video terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Peristiwa yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan ini pun berujung pada pelaporan orang tua kedua pelaku ke polisi. Setelah didalami, aksi ini dipicu saling tantang di media sosial serta adanya penghasutan yang dilakukan seorang remaja pria yang juga bertindak sebagai wasit saat kejadian. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka. Bertindak menghasut, menghasut dari sini yang selalu menghormati untuk, sebetul kita sebut wasit ya, pasal 186 ayat 2 itu, nah itu juga kita proses. Yang lainnya, ini masih dalam pendalaman. Nanti apabila memang kita temukan unsur bidananya, tentu akan kita majukan. Kedua remaja putri yang terlibat tak ditahan dan menunggu proses hukum yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara remaja pria yang berperan sebagai wasit terkena pasal penghasutan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara.